Cuaca ekstrim dan disertai angin kencang belakangan ini membuat rumah warga tertimpo pohon di Tanjap Timur. Nah, hati-hati kita dimanapun kita berado, apalagi mengingat cuaca ekstrim belakangan ini, kita harus waspada. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Beginilah kondisi rumah Mulyadi, warga SK 27 Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Terlihat atap rumah menganga karena tertimpa pohon durian, sehingga mengakibatkan atap dan juga kayu penyangga patah. Selain di rumah Mulyadi, kejadian serupa juga terjadi di rumah Ujang yang lokasinya tidak jauh dari rumah sebelumnya. Sumaryadi, Kepala Desa Rantau Jaya, menjelaskan bahwa rumah Mulyadi serta garasi mobil milik Ujang sudah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Kepala Desa Rantau Jaya, itu sekitar jam berapa? Jam 9. Sembilan malam ya. Itu gimana kejadiannya? Angin kencang. Sama hujan? Iya. Iya, hujan angin. Itu sekitar jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Sengguan lah. Jam sengguan. Dan lewat tiga menit Pak Pak Cang? Iya, 9. Sekitar jam 9 ya? Malam ya? Iya, malam. Ketimpa apa? Pohon pinang ya. Cuma satu. Satu tuh ngantem kan rumah ini langsung rumahnya kayak gini kan, gunung-gunungan ambruk langsung. Kalau untuk korban tidak ada, sudah kita fungsi kan ke rumah keluarga yang lain. Dan untuk perbaikan sedang diupayakan. Untuk selanjutnya kami mohon bantuan dari pemerintah daerah membantu terkait kerusakan, rumah yang ada di tempat warga. Dari kejadian tersebut, warga berharap pemerintah dapat segera memberi bantuan para korban. Wahyu Mubarok, Jek TV, Melaporkan. 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 Jek TV, Melaporkan.